Tabur bunga di laut ini dilakukan pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan, Jumat 10 November 2023. Prosesi tabur bunga digelar, usai pelaksanaan upacara memperingati hari pahlawan yang berlangsung di atas kapal Patkam Laposal di perairan Teluk Balikpapan. Komandan pangkalan Angkatan Laut Balikpapan, Kolonel Laut P. Hendry Manputra menyatakan, peringatan kali ini sengaja digelar di tengah laut. Ini dimaksudkan agar seluruh prajurit dan rakyat Indonesia tidak pernah lupa dengan perjuangan Angkatan Laut saat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Pagi ini kita bersama-sama telah melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari hari pahlawan, yaitu kegiatan tabur bunga. Untuk kegiatan tabur bunga kali ini, kegiatan tabur bunga, karena kita langsung dimaksanakan di laut di perairan Balikpapan. Kita berhubung dengan panu harapan, kegiatan tabur bunga ini, kita mengharapkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pahlawan ini hasilnya, jajah, pangsi, kegiatan agama kakjawat telah diberikan kepada jurnal. Sekilas bukan bisa terpenggilas, menenang jasa tuyuh. Upacara memperingati hari pahlawan kali ini melibatkan sejumlah satuan, mulai polisi dan matra lain dari TNI yang bertugas di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tabur bunga ini digelar di Taman Makam Pahlawan Dwi Kora, Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat, 10 November 2023. Sebagian dari pahlawan yang dimakamkan di tempat ini adalah para pejuang dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia 1962-1966 atau lebih dikenal dengan Gerakan Ganyang Malaysia. Wali kota Khairul menyatakan peringatan hari pahlawan, hendaknya tidak sekadar merayakannya saja. Setiap anak bangsa harus memahami makna perjuangan pahlawan. Khairul juga berharap penjajahan tidak lagi terjadi di muka bumi ini, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Harapan kita juga mudah-mudahan peperangan itu tidak akan terjadi lagi, karena dimana-mana kita melihat perang itu selalu membawa kesengsaraan buat masyarakat sipil. Dimana-mana kita bisa lihat. Oleh karena itu tujuannya bukan ingin mengobarkan semangat perang begitu, tapi adalah semangat juang para pahlawan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu, mempertahankan negara-negara Ketansuan Republik Indonesia. Dan sekarang momentumnya kita adalah memerangi kemeskinan, itu semangat itu yang melihat kita. Kelorakan, di seluruh masyarakat, mari bersama-sama dan pemerintah, terus teknologi terkait, termasuk masyarakat kita dan keseluruhan ini, mari bersama-sama kita berjuang untuk memerangi kemeskinan. Tema tahun ini. Peringatan Hari Pahlawan ini diawali dengan upacara. Kegiatan tersebut melibatkan TNI, Polisi, Aparatur Pemerintah, DPRD, dan Veteran. Mustofa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Waspadalah terhadap penjajahan ekonomi. Pesan itulah yang disampaikan Bu Haimin, Sekretaris Kota Balikpapan saat peringatan Hari Pahlawan yang berlangsung di halaman kantor wali kota, Jumat 10 November 2023. Sepuluh pemuda, miscaya, akan kebuncangkan dunia. Muhaimin menyebut peringatan itu layak ia sampaikan, karena saat ini Indonesia sudah terbebas dari belenggu penjajahan. Namun begitu, kemajuan teknologi dan perkembangan usaha sangat memungkinkan Indonesia kembali terjajah. Agar kondisi tersebut bisa dihindari, maka setiap anak bangsa harus meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, penjajahan sekarang bukan lagi penjajahan yang berlangsung di halaman laluan. fisik, tapi penjajahan ekonomi. Oleh sebab itu, harus bisa mengendalikan diri, bisa mengatasi, karena perjuangan kita sekarang musuhnya nggak kelihatan. Kalau dulu kelihatan, jadi mudah-mudahan generasi budak tetap fight, siap untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Upacara Hari Pahlawan di Balikpapan ini diikuti berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara, polisi, tentara, hingga komunitas masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.